Yang enggak memahami Peluang lolosnya dua orang dalam satu keluarga ini merujuk pada hasil rekapitulasi KPU setempat pada 30 April hingga 1 Mei Keduanya diketahui memperoleh suara tinggi Sehingga potensi untuk mengisi dua dari 45 kursi DPRD Pacitan cukup terbuka Uniknya dua politisi itu maju dan bertarung melalui partai di daerah pemilihan yang sama yaitu DPRD Pacitan 3, Nawangan, Bandar yang membedakan hanya wilayah dominasi suara Sutikno merupakan caleg pertahanan menjadi pemenang di Kecamatan Nawangan dengan memperoleh 5.749 suara Sedangkan Bagus berhasil mengalahkan sejumlah incumbent di Kecamatan Bandar Politisi muda itu meraih 4.396 suara hanya selisih 164 suara dengan caleg pertahanan peraih suara tertinggi di Kecamatan Bandar, Herianto Secara keseluruhan caleg dalam satu keluarga ini mengumpulkan suara total partai terbesar di Dapil Pacitan 3 dengan jumlah 13.680 suara Capaian ini merupakan rekor tertinggi perolehan suara caleg DPRD Pacitan dari Partai Hanura Komisi Pemilihan Umum Pacitan menyatakan bahwa hasil rekapitulasi suara menunjukkan Sutikno dan Bagus mendulang suara besar di Dapil Pacitan 3 Namun untuk memastikan lolos ke DPRD nanti menunggu penetapan calon legislatif terpilih Duet bapak dan anak di DPRD Pacitan ini patut dinanti Masyarakat tentu berharap keduanya menjadi wakil rakyat yang amanah Sujaris Manto, CTV